Halo semuanya, ketemu lagi sama Dini Mbak Sini dengan Naga Cengputri Hari ini kita mau jalan-jalan, dan sekalian nyobain mobil yang menurut gue sih keren Menurut Kengputri kayaknya biasa aja Menurutku, lucuan Mini Cooper Hari ini kita bakal nyobain Mini Cooper Countryman yang GCW atau John Cooper Works nya Jadi ini adalah Mini Cooper Countryman, Mini Cooper yang modelnya paling besar Hampir segede Mini SUV crossover gitu Tapi bukan yang biasa, tapi yang John Cooper Works Itu artinya yang high performance nya Mobil ini tuh size nya 2000 cc, turbo Mobil ini 2000 cc, turbo, menghasilkan 230an force power 0-100 itu 6,5 detik, jadi cukup kencang Hari ini kita bakal coba pake jalan-jalan seharian keliling Jakarta yang gak keliling sih Dan kita liat gimana sih rasanya Kalau dari desain, gue personally suka model ya Mobilnya itu menurut gue keren Besar, menurut kamu gimana sayang? Menurutku besar juga Tapi, kabar lagi karena udah biasa liat Mini Cooper Yang ini jadi keliatan oversize Ya emang ini kalau dibandingin sama Mini Cooper biasanya tuh cukup besar sih Kita sudah mau nyaksikan Ini mas penyentir Amah kamu udah ngerekam? Udah Nah, kalau interiornya Kamu kasih atas aku dong? Kita gak denger suara aku Kalau interiornya tuh mirip banget sama Mini Cooper model lainnya Ciri khasnya tuh adalah gede bulutan di sini nih Ini yang segede gaban ini Ini mirip banget ya emang ini punya BMW Jadi ini iDrive-nya BMW Udah BMW ya Tapi ini, gak apa-apa Tapi ini, itu touchscreen guys Tuh Wah, keren Ya, ini touchscreen ada apa aja, ya gitu lah banyak Terus ada lagu, navigation, everything you name it Ini AC-nya Nah, yang keren tuh tombol start-stopnya ini loh Ini loh sayang Modelnya tuh kayak pesawat gitu Jadi, gimana caranya? Itu ditekan Terlalu mati mesinnya Ya enggak, jangan Maksudnya itu ditekan Itu terus mesinnya nyala Mesinnya mati Oh enggak, kalau misalnya dari mati mau nyala Iya, nyala Oh gitu Terus ini juga ada hood-nya Head-up unit display-nya Sebelah sini keluar Turaaa Itu namanya head-up unit display Jadi di situ bisa ngeliat speedometer, navigasi, dan sebagainya Nah, ini yang gue maksud sebagai head-up unit display Jadi kalian bisa ngeliat informasi-informasi Kalau di sini juga contohnya ada speed sama navigasi Tuh, jadi kalian nggak usah ngeliat ke speedometer atau kemana Cuma ngeliat situ aja Udah keliatan semua informasinya Di sini ada speedometer lagi Sama tachometernya yang biasa lah Tachometernya itu engin, rev engine-nya Oh, RPM Iya, RPM Steer-nya udah sport steering Table, bagus Ada pedal shift-nya Terus ada interior lighting-nya Jadi ini sebenernya kalau malam bagus Kita ganti ke scene malam Kalau malam Ada lambang mini Ditembak dari spion Nah, ini kita kalau masuk malam Buat net transport-nya Gue nyalain dulu Nih Tadi kan bisa kata dia Ada warnanya semuanya Ini juga sebenernya ada warnanya Ini diganti dari tombol di sini nih Tuh, gue tekan Diganti-ganti warnanya Begitu ya Ini adalah mobil dengan cara penggantian warna interiornya Paling mudah Lebih mudah daripada I8 Daripada MRC Cuma tinggal Dekat-tekan tombol di sini doang Gox ya Keren ya Nah, kalau interior Menurut lo gimana? Bahannya apa? Interiornya bagus Kayaknya ini semuanya kulit Bukan, itu bukan kulit Terus ini apa? Ini Alcantara namanya Terus kamu Aku ngetes Oh, kamu ngetes? Aku nggak tahu ini namanya apa guys Tapi ini leather look Kayaknya ini sih leather Pokoknya ini banyak Alcantaranya Kayak leather kok Ini sepertinya leather Aku nggak tahu Terus Kalau kata Ritwan Hanif Dicek pasti Soft touch Ini soft touch semua kok Kecuali di bagian Kauasin doang Tapi sisanya semua soft touch Soft touch itu apa? Soft touch terus cek Kalau giniin nggak bunyi Tok-tok-tok gitu loh Ini kan pop soft touch Pop-pop bahannya gitu loh Terus joknya bucket seat Jadi ini memegang joknya Kenapa sih nggak suka deh? Kenapa nggak? Karena nggak empuk joknya Iya Joknya sport seat Jadi emang bukan jok kayak mobil SUV gitu Lebih enak daripada joknya air Emang jok kayak air sekeras itu ya? Bukan jok ternyaman yang pernah aku dudukin Terus mobil ini ada ini Panoramic roof Depan sama belakang Jadi terang Sampai ditutup Jadi belakang Jadi mobilnya berasa luas Emang mobilnya gede Mobilnya gede kan? Species Ya species Di belakang tuh gede banget Terus Apa lagi? Bagasinya lumayan gede Bagasinya gede Terus Kamu udah kasih lihat Belum carap bukanya lucu? Oh iya? Belum Ntar kita kasih lihat Ntar kita kasih lihat cara buka bagasinya Bunyuk Terus Kalau naikan Menurut kamu empuk apa nggak mobilnya? Empuk-empuk aja Aku bingung Ini jatuhnya agak sedikit lebih sporty Oh gitu Jadi suspensinya emang di set agak lebih keras Bahannya lebih tipis Jadi emang Bukan mobil terempuk Tapi juga sebenarnya nggak keras-keras banget sih Nggak nggak keras Aku nggak bilang keras Cuma maksudnya Kalau dikasih Ya perbandingan gitu Ini bukan terempuk Tapi enak juga Kalau aku ngomongin tentang mesin Mobil ini punya 3 driving mode Di sini gantinya nih Ada sport Ada green Di tengahnya ada mid Kalau gue ganti sport Nggak buter Ntar di sini muncul dulu Udah Navigasi masih nyala Kalau ganti sport Suspensinya jadi lebih keras Steeringnya jadi lebih sensitif Sama Suara kenapa tuh jadi lebih keras Ya suara kenapa tuh jadi lebih bagus Kata Putri nggak suka Karena kalau sport Jadi agak sedikit lebih keras naikannya Aku biasa aja Aku cuma konsentrasi Supaya kamera nggak goyang banget Oke Terus Kalau sport Apa lagi ya Ya steeringnya jadi lebih sensitif Jadi belok sedikit Mobilnya bener-bener sensitif banget Beloknya Nanti kasihnya nyala Sama mobil ini Itu 4WD guys Bukan 4x4 kayak Jeep Yang ada low gear-nya Tapi ini all-wheel drive Kalau countryman yang S Bukan yang GCW Itu cuma 4WD Jadi ini mobilnya Traksinya lebih Bagus Dibanding yang S-nya Oh mobil ini Terus nelangnya ada Ada 8 Ada 8 Jadi banyak banget 6 aja udah banyak banget Ini udah 8 Jadi bingung Mobil ini Kalau misalkan mau buka bagasi Itu bisa Nggak usah dipencet Jadi lo pasiennya kunci di kantong Terus Kayaknya semacam Kayak mengendang Bagian tengah sini Tara Dia kebuka Menunjukkan bagasi Yang cukup luas Terus Kalau mau nutup Bisa pencet ini Atau udah tendang lagi Gagal Kita tuh lagi Gagal Oke Kita pencet lagi aja Tara Mobil itu Membentuknya gede sih Sebenernya Jadi mini Cooper Tapi yang tidak terlalu mini Kalau John Cooper Works Itu bedanya ada merahnya Di sini Terus Garis merah Warnanya juga khusus Atap merahnya juga Cuma bisa di John Cooper Works Peleknya Lebih besar Ini Ring Berapa? Ring 19 Sedara 225 Ring 19 Jadi emang Besar Makanya Satu oleh tipis Jadi agak sedikit keras Ukurannya besar Sama CX-5 More or less Hampir sama Tapi mobil ini Bagian belakangnya tuh Yang luas Yang enak Lega sekali Bagian belakangnya Jadi kesimpulannya Mobil ini Itu mobil enak Karena besar Cuman memang Gue masih bingung Sebenernya masih cocok Nggak sih Dibilang mini Karena emang ukurannya tuh Yang cukup gede lah Cocok buat kalian Yang pengen mini Bergaya mini Cooper Tapi ukurannya besar Ya ini pilihannya Karena emang ukurannya Lumayan besar sih Dan kalau dari sisi performance-nya John Cooper Works ini Bisa dibilang Emang kencang 0-160,5 detik tuh Kencang sih Di jalan juga Kerasa Stop and go-nya Kerasa Menurut kalian gimana guys? Let me know di komen di bawah Kalau ada pertanyaan juga Komen aja di bawah Jangan lupa like, share, dan subscribe Saya Sevi Jalan And I'll see you on the next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax